Dua perwira tinggi dimutasi, Kapolri Jendral Litsio Sigit Prabowo bertindak tegas. Informasi terbaru dari pihak kepolisian, Kapolri Jendral Litsio Sigit Prabowo menindak sejumlah perwira tinggi dan menengah yang dianggap terlibat dalam kasus tembak-menembak antara Brigadir Nofriansah Yosua dan Bahradae. Selain nama Verdi Sambo yang dicopot dari jabatan sebagai Kepala Devisi Profesi dan Pengaman Polri, terdapat setidaknya dua Jendral Bintang 1 dan tujuh perwira menengah dalam telegram mutasi yang ditandatangani Litsio Sigit pada Kamis kemarin 4 Agustus 2022. Sigit menyatakan bahwa tim Inspektorat khusus dan tim khusus bentukannya telah memeriksa 25 anggota polisi dalam kasus ini. Tim itu menemukan indikasi tindakan tidak profesional dari para anggota polisi itu dalam penanganan kasus kematian Yosua. Sebanyak 25 personal ini kami periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP, ungkap Sigit Prabowo. Dalam telegram yang salinannya diterima tempo, terdapat nama Brigjen Hendra Kurniawan yang dicopot dari jabatan Kropaminal Polri dan Brigjen Beni Ali yang dicopot dari jabatan Karo Provos Polri. Brigjen Hendra Kurniawan disebut sebagai orang yang melakukan intimidasi terhadap keluarga Yosua. Pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak sempat menyatakan bahwa Hendra adalah perwira yang menggeruduk kediamal Samuel Simanjuntak, yang tidak lain adalah ayah dari Yosua di Sungai Bahar, Muorojambi. Hendra saat itu disebut membawa puluhan anggota polisi dan memaksa keluarga untuk menerima cerita bahwa Yosua meninggal karena penembakan oleh Bahradae, alias Rikat Elizer Pudihang Lumiu, setelah melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo. Sedangkan Brigjen Beni Ali, Kamarudin juga sempat menyebut nama Beni Ali sebagai orang yang memaksa adik Yosua agar menandatangani surat persetujuan permohonan autopsi. Belakangan diketahui bahwa autopsi itu menyalahi prosedur karena telah dilakukan sebelum surat tersebut ditandatangani oleh keluarga. Anak buah Beni juga sempat disebut mengambil dekoder di Kompleks Polri Duren 3, area rumah dinas Ferdi Sambo. Pengambilan dekoder itu dilakukan setepakan setelah kematian Yosua pada Jumat 8 Juli 2022. Pengambilan dekoder yang sempat disebut rusak itu diduga tak melalui prosedur penyitaan yang benar. Pasalnya, petugas keamanan kompleks menyatakan tak menerima surat penyitaan dari pihak kepolisian. Belakangan Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur General Deddy Prestio membenarkan kabar bahwa dekoder dan kamera tersebut sempat diambil personel provos. Ia menegaskan kamera dan rekaman sudah diserahkan kepada penyidik dan dalam kondisi utuh. Selain itu, anak buah Beni juga disebut sebagai pihak yang pertama hadir di rumah dinas Ferdi Sambo saat kejadian. Mereka disebut ikut melakukan olah tempat perkara meskipun itu bukan tugasnya. Mereka juga sempat menguasai telepon genggam Yosua yang menurut keluarga dinyatakan hilang oleh polisi. Bahkan iPhone 13 milik Yosua terblokir karena diutak atik tanpa mengetahui kata sandinya. Posisi Hendra Kurniawan diisi oleh Brigjen Anggoro Sukartono yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Wapov Div Propampolri. Dan posisi Beni Ali diisi oleh Kombes Gugus Tiono yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Yanduan Div Propampolri. Baik Hendra maupun Beni, ini menjabat sebagai Pati Yanma Polri. Kapolri Jendral Litsio Sigit Prabowo pun menegaskan semua anak buahnya yang dianggap bekerja tak profesional dalam pengungkapan kasus Brigadirije akan menjalani pemeriksaan baik oleh tim Inspektorat Khusus maupun tim Khusus. Bagaimana tanggapan kalian dari beberapa pernyataan tersebut? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!